Kondisi sebagian besar mengalami luka bakar, jadi sangat sulit untuk mengidentifikasi awan. Ini artinya saya konfirmasi sekali lagi Pak, 41 jenazah ini walaupun nanti mungkin domisi mereka ada di sini, tetap semuanya akan dibawa ke RS Polri atau bagaimana? Betul, jadi untuk kepentingan hukum, untuk proses identifikasi dan penyedikan, semua jenazah kita bawa ke rumah sakit Polri. Karena kan ada keluarga yang menunggu Pak, mungkin proses-proses yang harus dilakukan oleh para pihak keluarga sejauh ini bagaimana Pak? Karena tadi juga kami sempat melihat sudah ada beberapa yang datang ke sini Pak. Untuk keluarga, nanti ada posko antemortem, posko antemortem nanti di Lapas, Tangerang, di sana dibuka posko. Jadi terhadap keluarga ataupun saudara yang keluarganya merasa menjadi korban, silakan nanti lapor ada posko antemortem di Lapas, Tangerang. Untuk darah-darah yang diperlukan itu ya berupa mungkin KTP, mungkin ijasa, atau hal-hal reka medis dari korban selama masih hidup, itu sangat diperlukan. Oke, Pak Eksa. Jadi menolongnya untuk keluarga korban, sebaiknya buat ekspor kalau mereka kan Tangerang ini, atau langsungnya dibantu oleh keluarga yang di Lapas? Hendaknya ke posko antemortem yang di Lapas, di sana kan di data, sejauh mana hubungan dari keluarga ini, apakah dia sudah keluarga dekat atau keluarga jauh? Karena sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan di anak nanti, apabila diperlukan, itu kan memerlukan keluarga inti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.